Pemirsa Sidang Replik yang dibacakan, Jaksa menolak nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terkait perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan terhadap Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, Arief Rahman Arifin, Juk Putranto, dan Irfan Widianto. Sore ini kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner Kompolnas Republik Indonesia, ada Pak Yusuf Warshin. Selamat sore Pak Yusuf, apa kabar? Halo, selamat sore Pak Yusuf Selamat sore Pak Yusuf Warshin Ya, selamat sore dengan siapa? Dengan Syafa di studio, Pak Yusuf apa kabar? Ya, Alhamdulillah, Pak berbaik salam sehat Baik, Pak Yusuf Sidang Kasus Obstruction of Justice Ini hampir selesai, bagaimana tanggapan Anda setelah melihat jalannya persidangan sejak awal hingga hari ini sudah memasuki sidang replik dan selangkah lagi menuju putusan hakim? Baik, jadi sidang Perkara Obstruction of Justice ini, kami terus pantau, namun terdakwah itu sudah dilakukan apa namanya ya, pemeriksaan Kami sih melihatnya semuanya sudah sesuai dengan apa yang dihasilkan di dalam penyidikan Itu tentu yang menjadi kewenangan kompolnas sebagai pengawas fungsional eksternal polri Bagaimana mekanisme dalam sidang tentu kewenangannya ada pada hakim Jaksa sendiri telah membuat satu konstruksi dakwaan dan tuntutan Sebagaimana telah kita dengar dan kita saksikan Tentu kita berharap bahwa dengan kemerdekaan hakim Apa yang selama ini menjadi tuntutan agar kasus ini dituntaskan setuntas-tuntasnya Jangan ada yang ditutupi Kami kira di dalam proses persidangan ini semuanya sudah terungkap Tinggal kita tunggu bagaimana polisnya seperti apa yang akan diputuskan oleh hakim Tentu ini menjadi kewenangan hakim Tapi dari konstruksi dakwaan dan tuntutan itu Selaras dan semakin kokoh apa yang menjadi hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Pak Yusuf Jaksa menolak semua pleido yang disampaikan terdakwa Sejauh ini apa yang menjadi catatan penting Kompolnas setelah melihat jalannya sidang hingga hari ini Kami melihat bahwa apa yang dihasilkan itu yang paling penting Apa yang dihasilkan oleh penyidikan pihak kepolisian itu Diperkuat dan diungkapkan pembuktiannya Kalau menurut versi konstruksi dakwaan dan tuntutan Sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Apa namanya, enam terdakwa itu telah melakukan Apa namanya yang disebut perintangan penyidikan Walaupun delik yang diterapkan disini kan Apa namanya, lebih banyak yang memberatkan itu undang-undang IT Walaupun demikian, ini kan konstruksi tuntutan dari dakwa Namun sebelum ada putusan dari majlis hakim Tentu karena ajas peradilan pidana kita itu Salah satunya adalah ajas praduga tidak bersalah Tentu apa yang menjadi tuntutan jaksa ini Ini pembuktian, terbukti secara sah dan meyakinkannya itu Kita tunggu ponis hakim Hanya sudah kami lihat on the track Proses persidangan dengan perkara obstruction of justice ini Baik Pak Yusuf, salah satu poin yang mengemuka Dalam persidangan obstruction of justice ini adalah Terkait relasi kuasa yang disebut-sebut sangat subur Di tubuh kepolisian Kemudian jaksa juga menyayangkan bahwa para terdakwa ini Tidak bisa menolak perintah dari atasannya Yakni Ferdi Sampo Bagaimana pengamatan kompolnas sejauh ini terhadap hal tersebut? Ya, konstruksi norma Norma bagaimana mengatur pelaksanaan fungsi tugas dan wewena Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang dilakukan oleh setiap anggota polri Baik dia sebagai atasan maupun sebagai bawahan Ada norma yang mengatur itu Yang di dalam rumusan normanya itu Ada dalam kode etik profesi Itu dituntut selain daripada profesional, proporsional, dan prosedural Ketiga hal itu dilaksanakan dengan menggunakan standar etika profesi polri Di dalam standar etika profesi polri itu Tidak asal Bapak senang Apa yang menjadi atasan sekalipun itu Yang dia perintahkan atasan itu bertentangan dengan norma agama Norma hukum dan norma susila Bawahan bisa mengkoreksinya Mengkoreksinya itu apabila dia tidak mampu Ketika itu bertentangan dengan norma hukum dan norma susila Sebagai bawaan dapat menyampaikan Melaporkan kepada atasannya atasan Kalau atasannya atasan kadipropam Ya berarti wakak polri, kapolri Kan itu Bagi mereka yang mau melaporkan Sesuatu perintah yang bertentangan itu Mereka itu dilindungi Wajib dilindungi oleh atasannya atasan Ini terjadi apabila di dalam pelaksanaan tugas Sebagai anggota polri itu Mengedepankan sekali lagi Profesionalisme Proporsional dan procedural Apabila ketiga hal ini tidak dijalankan Ya akibatnya relasi kuat Itu menjadi Apa namanya Melakukan satu Perbuatan-perbuatan yang Tidak sah Baik itu menurut Keabsahan hukum maupun Perbuatan-perbuatan yang tidak patut Menurut standar etik Jadi itu Jadi tidak Soal relasi kuasa Ada standar etika profesinya Sudah dibangun di situ Kalau itu bertentangan Dapat menyampaikan Dapat melaporkan kepada atasannya atasan Tapi kan itu Tidak dilakukan Itu masalahnya Lalu berkaca pada kasus ini Pak Yusuf ke depan Evaluasi seperti apa Yang seharusnya dilakukan oleh Tubuh polri Termasuk peran kompolnas di dalamnya Agar peristiwa serupa Tidak terulang Yakni terkait relasi kuasa Kemudian juga ketidakmampuan bawahan Tidak mematuhi Perintah atasannya yang Melawan hukum Betul Jadi Organisasi polri itu Kan Hirarki Hirarki Nah Dalam pelaksanaan tugas Fungsi dan kewenangan Kepolisian Yang dilaksanakan oleh Anggota polri Baik itu pimpinan Maupun bawahan Itu Dalam kerangka Hirarki itu Ada atasan Dan ada bawahan Maka pertama Peran pimpinan Di dalam memberikan Arahan Petunjuk Mengendalikan Membinah Dan mengawasi Anggotanya itu Sangat penting Yang terjadi Dalam kasus 8 Juli Yang dilakukan oleh FS Dan terdakwa Obstruction Obstruction Ini kan Ada pimpinan Yang melakukan Pelanggaran Dan pelanggaran itu Diberintahkan kepada Anggotanya juga Ya ini Padahal peran pimpinan itu Sangat penting Yang kedua Penguatan pengawasan Etika profesi Ini harus terus Diperkuat Di dalam Pelaksanaan Tugas Yang itu Organisasinya Secara Hidupi Maka Penguatan pengawasannya itu Ya harus dari pimpinan Kalau Penguatan pengawasan Etika profesi itu Mengalami Pelemahan Di tubuh pimpinan Seperti Kasus Verdi Sambo ini Seperti ini akibatnya Itu barangkali Untuk terus Kami awasi Dan kami bantau Akan terus Kami berikan Masukan-masukan Dalam langkah Terus memperbaiki Apa yang menjadi Tugas komponas Sebagai pengawas Funksional Eksternal Polri Begitu Baik Pak Yusuf Salah satu terdakwa Dalam kasus ini Yakni Irfan Widianto Menjadi satu-satunya Anggota Polri Yang menjadi terdakwa Yang belum Menjalani Atau menerima Sanksi etik Tanggapan Anda Pak Yusuf Ya kami Sudah Mendapatkan Informasi Dan data-data Tentu Kami Sebagai Pengawas Funksional Telah memberikan Saran Dan masukan Agar Semuanya Diperlakukan Sama Sebagaimana Ajas Penegakan hukum Kita yang Dianut di dalam Konstitusi Equality Before the Law Kesamaan Di depan hukum Itu semestinya Diterapkan Kepada Semua Anggota Ataupun Oknum-oknum Anggota Yang melakukan Pelanggaran Namun Kami sendiri Sudah mendapatkan Data Ada pertimbangan Pertimbangan Penting Yang itu Menurut Apa namanya Internal Polri Menunggu Proses Pemidanaan Proses Persidangan Karena terkait Dengan Adanya Keterkaitan Bukti-bukti Dalam perkara Kode etiknya Dan perkara Pidaranya Sepertinya Seperti Tapi Terus kami Pantau Tentu Idealnya Semua Orang Semua Anggota Polisi Yang itu Memiliki Kesamaan Di depan Hukum Dan pemerintahan Sebagaimana Ajas Equality Before the Law Baik Pak Yusuf Kembali Kepada Jalannya Sidang Yang sudah Berjalan Sampai Agenda Sidang Replik Setiap Masing-masing Terdakwa Dituntut Dengan Hukuman Yang Berbeda-beda Seperti Hendra Kurniawan Dan Agus Nur Patria 3 tahun Kemudian Cuk Putranto Dan Baikuni 2 tahun Sementara Arif Rahman Arifin Dan Irfan Widianto 1 tahun Bagaimana Tanggapan Anda Pak Yusuf Dalam Hukum Itu Ada Satu Ajas Kepada Yang Berbeda Diterapkan Berbeda Itu Sama Jadi Dalam Hal Ini 6 Terdakwa Ini Kan Masing-masing Memiliki Peran Masing-masing Sehingga Peran Masing-masing Itu Dituntut Pertanggungjawaban Hukumnya Berdasarkan Peran Masing-masing Nah Walaupun Yang Kami Lihat Sebenarnya Memang Dari Sejak Awal Konstruksi Hukum Yang Disangkakan Oleh Penyidik Itu Kan Tidak Semuanya Sama Yang Dilakukan Oleh Apa Namanya Oleh Penyidik Sehingga Apa Yang Dihasilkan Oleh Penyidik Ini Itu Yang Dikonstruksi Oleh Jaksa Penuntut Umum Karena Ketika Dia Dinyatakan Perkas Lengkap P21 Tentu Jaksa Akan Melakukan Pemuatan Pemuatan Jadi Kami Melihat Memang Dari Si Awal Apa Namanya Persangkaan Kepada 6 Terdakwa Ini Berbeda Maka Itu tadi Ajasnya Pada yang Berbeda Diterapkan Berbeda Pada yang Sama Diterapkan Yang Sama Jadi Tergantung Peran Masing-masing Yang Kami Lihat Sehingga Pertanggungjawaban Hukumnya Juga Berbeda Begitu Pak Pak Yusuf Setelah Mengamati Jalannya Persidangan Sejak Awal Hingga Sesaat Lagi Akan Menuju Ke Fonis Hakim Sebagai Pihak Yang Sangat Memahami Betul Ranah Kepolisian Apakah Fonis Hakim Nanti Ini Semestinya Lebih Ringan Atau Seharusnya Lebih Berat Dari Tuntutan Jaksa Terhadap Para Terdakwa Dalam Kasus ini Ya Kalau Hukum Itu Kan Ada Dimensi Keadilan Keadilan Yang Lebih Luas Lagi Kalau Itu Sosial Dastis Keadilan Masyarakat Sungguh Luar Biasa Dan Dasat Sekali Pada Peristiwa Duren Tiga Ini Yang Sebelumnya Itu Skenarinya Itu Bukan Pembunuhan Berencana Karena Ada Obstruction Dastis Ada Perintangan Penyidikan Ada Barang Bukti Pengungkapan Peristiwanya Menjadi Kabur Dan Terhalangali Dan Bahkan Lama Sehingga Masyarakat Kita Sudah Paham Seolah-olah Polri Menutup-nutupi Sehingga Presiden Harus Memberikan Pernyataan Usut Tuntas Jangan Ditutup-nutupi Kami Kira Ini Adalah Suada Daripada Keadilan Sosial Oleh Karena Itu Di Dalam Perkara Obstruction Objustice Ini Karena Begitu Besar Sorotan Publik Tentu Kita Berharap Ini Menjadi Pertimbangan Hakim Menjadi Kekuatan Yang Bisa Meyakinkan Hakim Walaupun Hakim Memiliki Kemerdekahannya Tidak Bisa Dipengaruhi Dan Tidak Terpensi Tapi Inilah Suara Keadilan Masyarakat Tentu Enam Terdakwa Itu Dapat Diberikan Ponis Dengan Melihat Bagaimana Suara Keadilan Masyarakat Itu Baik Terima kasih Pak Yusuf Warshim Komisioner Kompolnas Republik Indonesia Telah bergabung Bersama kami Di MNC News Now Salam Sehat